Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hamdan Maulana Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tips Dan bagaimana cara memilih karet P-brake yang aman dan kualitasnya bagus Oke disini kita lihat peleknya sudah hancur dan ban dalamnya juga sobek Tetapi untuk ban luarnya tidak sama sekali sobek Melainkan hanya di peleknya saja yang belah atau robek Dan penyebabnya kemarin saya pas turun gunung di daerah Lembang Tepatnya yaitu di daerah Maribaya Dan pas turunan karena melaju sepedanya kencang sekali Terpaksa saya rem Dan remnya mungkin terlalu lama menekannya Dan akhirnya pas di turunan gunung Peleknya pecah dan ban dalamnya meletus Oke ini dia Kampas remnya atau karet remnya yang biasa atau yang merek biasa Dan kemarin ditekan terus sampai habis Karena dari bahan karet ini sangatlah rapuh Dan bahan dari karet yang merek biasa atau tidak bermerek Sangatlah rapuh Bisa ditarik menggunakan tangan juga Dan bahannya sangat rapuh sekali Kita cubit juga menggunakan kuku Mudah robek dan cepat hancur Dan bisa jadi penyebab dari pecah peleknya Berasal dari karet remnya Oke dan ini dia ada Dua perbedaan ya Yang biasa sama yang Ada tulisannya Dan untuk yang bawah Ada tulisan for alloy Dan ini Karet Kampas rem yang biasa Yang kita cubit juga sudah Robek Dan untuk bahan yang ini Atau yang ada tulisannya Yang bagus Meskipun kita Tekan menggunakan kuku Tidak robek sama sekali Berarti teman-teman Kalau mau beli Harus benar-benar bermerek Atau Merek Shimano juga Bagus Jangan beli di Toko sepeda biasa Yang tanpa merek Dan di Kampas rem yang bagus Ada tulisannya For alloy Atau untuk Aluminium Dan bahannya juga Sangat keras Jadi Tidak merusak Peleknya Oke teman-teman Demikian Penjelasan Tentang pengalaman saya Bersepeda Di daerah Pegunungan Dan intinya Sebelum kita Gowes Atau bersepeda Harus baca doa dulu Minimal Baca Bismillah Agar kita selamat Di perjalanan Dan bisa Kembali pulang Dengan selamat Oke dan Ini Videonya Tentang Uploadan Kedepan Untuk Gowes Di Daerah saya Di daerah Pesawahan Ceritanya Saya mereview Pohon beringin Yang ditanam Presiden Soeharto Pada tahun 1968 Dan jangan lupa Teman-teman Tonton Videonya Ya Oke Sampai disini dulu Videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di,